Wakil Wali Kota Jambi Maulana selasa pagi menghadiri dan resmi membuka kegiatan Liga Santri Piala Kasat Kota Jambi yang diselenggarakan di lapangan Persijam Kota Jambi. Bertempat di lapangan Persijam Kota Jambi, Senin 20 Juni 2022 sore, Wakil Wali Kota Jambi Maulana resmi membuka secara langsung kegiatan Liga Santri Piala Kasat Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan kegiatan Piala Kasat ini dibuka di Jombang dan disaksikan melalui virtual secara seksama. Maulana juga menjelaskan bahwa kegiatan ini diresmikan dan dibuka dengan dampingi oleh Kasiter, Korem, Kasat, Ketua Koni, dan Presiden Jambi United dan beberapa pimpinan pondok pesantren di Kota Jambi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi antar pondok pesantren yang ada di Kota Jambi dan dapat menciptakan bibit unggul pemain sepak bola, di mana nantinya pemenang dari pertandingan ini akan maju pada ajang Piala Provinsi. Ketua Koni, dan juga Presiden Jambi United, serta para pejabat, serta pimpinan pondok pesantren yang ada di Kota Jambi, menyaksikan secara virtual pembukaan Liga Santri tahun 2022, Piala Kasat, dan hari ini juga di Kota Jambi langsung dilakukan pertandingan antar pondok pesantren. Ada 6 sebelasan dari pondok pesantren yang ada di Kota Jambi, kita mulai dan nanti pemenangnya akan kita kirim ke tingkat provinsi. Dan mudah-mudahan Kota Jambi bisa mewakili provinsi Jambi ke tingkat nasional untuk melalui Piala Kasat, monggo hanya saja, dan ini tujuannya tentu meningkatkan silatur rame antar pondok pesantren, dan kedua juga mencari bibit-bibit unggul para pemain sepak bola, dan juga mengarungkan nama Kota Jambi di sepak bola. Terima kasih telah menonton!